Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Om Andre Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan Diberikan kelancaran dalam melakukan segala aktivitas apapun Kali ini Om Andre akan update stok mobil-mobil lelang dengan harga yang murah-murah Kali ini Om Andre ada di Balai Lelang JBA Surabaya Tepatnya di Jawa Timur ya teman-teman semua Seperti apa sih mobil-mobil yang ada di Balai Lelang JBA Surabaya tersebut Dan berapa harga maupun spesifikasinya Tonton terus video ini sampai dengan akhir Karena banyak hal yang menarik yang bisa menjadi informasi buat teman-teman semua Dan buat teman-teman semua, kalau misalkan ada yang mau request Bisa tulis di kolom komentar Kemudian buat teman-teman semua yang baru datang ke channel ini Jangan lupa klik subscribe-nya agar mengetahui update-an terbaru Di dunia otomotif dari channel Om Andre Oke, selamat menikmati video ini dan stay safe ya teman-teman Nah, yang pertama disini terdapat Toyota Innova Ribbon tipe G Tahun 2016 dijual dengan harga lelang Rp 192.500.000 Mobil ini STNK-nya sudah mati di April tahun 2020 Odometernya sudah jalan di 80 ribuan kilometer Dan menggunakan transmisi manual teman-teman Ada pun penilaian mobil ini eksteriornya C Interior mobil ini B, lalu mesinnya B Kondisi mesin dan transmisi masih sangat joss, sangat enak sekali dan sangat bagus sekali Di interior juga masih sangat bagus Cuma ada beberapa titik kusam pada stir, plafon dan juga pada kursinya Tuas bundel atas perseneling juga itu sudah diganti ya untuk di bagian interior Kemudian di bagian eksterior, minusnya itu lampu utama kanan dan kiri ada goresan kecil Sisanya mobil ini masih sangat bagus sekali teman-teman semua Kita lanjut untuk mobil yang kedua ada di lot yang ke-13 Disini terdapat Toyota Avanza G tahun 2017 Mobil ini dijual dengan harga lelang Rp 115.000.000.000 Dan nota pajaknya sudah mati di Maret tahun 2020 Odometer di 101 ribuan kilometer Dan mobil ini menggunakan transmisi manual Ada pun penilaiannya, eksteriornya C Interior mobil ini C, mesinnya C Untuk transmisi dan mesin masih sangat joss, masih bagus Di bagian interior juga bagus, tidak ada masalah apapun Cuma ada beberapa kotoran saja yang tidak terlalu banyak pada stir, plafon dan juga pada jognya Untuk eksterior, minusnya itu di lampu kabut kiri dan kanannya ada goresan kecil Dan juga di lampu utama kanan dan kirinya ada goresan kecil ya teman-teman Tapi itu bisa dikumpon lah, seperti itu Kita lanjut untuk mobil yang ketiga Disini ada di lot yang ke-20 Terdapat daya Hatsusennya tipe M1000cc tahun 2015 Mobil ini dijual dengan harga lelang Rp 72.000.000.000 Dan STNK-nya mati di bulan Oktober tahun 2020 Masih lumayan lah ya, masih aktif Untuk odometernya di 80 ribuan kilometer Dan menggunakan transmisi manual Ada pun penilaian mobil ini, eksteriornya C, interiornya B, lalu mesinnya B Untuk kondisi mesin dan transmisi masih cukup bagus Namun minusnya, akinya mati ya teman-teman Kemudian remote kuncinya mati Untuk di bagian interior, hanya ada kusam pada stir, kursi dan juga pada plafon Sisanya cuma ada goresan kecil pada konsol tengahnya Di bagian eksterior, cuma ada goresan kecil di lampu utama kiri dan kanan ya teman-teman Kita lanjut di lot yang ke-21 Terdapat Nissan Grand Livina tipe SV 1500cc tahun 2014 Mobil ini dijual dengan harga lelang Rp 90.000.000.000 Dan STNK sudah mati di Desember tahun 2019 Untuk odometer mobil ini di 90 ribuan kilometer Dan mobil ini menggunakan transmisi otomatis CVT Ada pun penilaian mobil ini, eksteriornya C, interior mobil ini C, dan mesinnya B Mesin dan transmisi masih yahud, masih sangat oke Di interior cuma ada beberapa titik kotor pada stir, plafon dan juga pada jognya Untuk eksterior, minusnya itu list pelang bawahnya ada penyok kecil ya Kemudian untuk spion elektriknya ada goresan kecil Oke teman-teman semua, kita lanjut untuk mobil yang selanjutnya Ada di lot yang ke-22 Di lot yang ke-22, terdapat Daihatsu Sigura tipe R tahun 2017 Mobil ini dijual dengan harga lelang Rp 83.000.000.000 Untuk nota pajaknya, masih aktif sampai September tahun 2020 Dan odometer sudah jalan di 130 ribuan kilometer Mobil ini menggunakan transmisi manual Ada pun penilaiannya, eksteriornya C, interior mobil ini C, lalu mesinnya C Untuk kondisi mesin dan transmisi masih joss, masih sangat bagus ya Di bagian interior, seatbelt kursi belakangnya tidak ada Kemudian untuk bagian plafon, stir dan juga jognya ada titik kusam Di bagian eksterior, minusnya lampu sen depan dan kanan dan kirinya ada goresan Dan bolam lampu utamanya juga ada goresan kecil ya teman-teman Kita lanjut mobil yang selanjutnya di lot yang ke-24 Terdapat Izuzu Panther tahun 2016 Mobil ini dijual dengan harga Rp 81.000.000.000 Dan nota pajaknya mati di April tahun 2020 Odometer mobil ini baru jalan di 40 ribuan kilometer saja bro Mobil ini menggunakan transmisi manual Eksteriornya C, interior B, dan mesinnya B Mesin dan transmisi masih sangat joss Minusnya, sentraloknya tidak ada dan akinya mati ya Di bagian eksterior, minusnya itu bolam lampu kabutnya mati Reflektor lampu remnya tergores sedang Kemudian untuk di bagian depannya ada goresan kecil Sisanya mobil ini masih yahut Apalagi kilometernya rendah di 40 ribuan kilometer Lalu lot yang ke-25 Terdapat Toyota Innova Ribbon tipe G tahun 2016 Mobil ini dijual dengan harga lelang Rp 192.500.000.000 Nota pajak mati di Juni tahun 2020 Dan odometer sudah jalan di 85 ribuan kilometer Mobil ini menggunakan transmisi manual Ada pun penilaiannya eksterior C, interior B, lalu mesinnya B Kondisi mesin dan transmisi masih cukup bagus Di bagian interior sayang sekali setirnya kusam Kursinya kusam, lalu plafonnya kusam Untuk bagian eksterior, bagian lampu sen depan kanan Ada pecah ya, kemudian lampu utama kiri dan kanannya ada goresan Selanjutnya di lot yang ke-28 terdapat Toyota Innova G tahun 2011 Mobil ini dijual dengan harga lelang Rp 153.000.000.000 Pada pajaknya masih aktif sampai September tahun 2020 Dan odometer di 110 ribuan kilometer Mobil ini menggunakan transmisi manual Ada pun penilaiannya, eksteriornya D, interior C, lalu mesinnya C Kondisi eksterior mobil ini banyak minusnya ya Lampu sen depan kiri dan kanannya gores Lebuh lampu utama kiri dan kanan gores Reflektornya juga ada goresan Di bagian interior masih cukup oke Cuma ada beberapa titik kusam pada setir, plafon, dan juga pada jognya Untuk di bagian mesin dan transmisi masih jos Masih sangat bagus ya teman-teman semua Kita lanjut di lot yang ke-29 Di lot yang ke-29 terdapat Toyota Innova G Tahun 2016 dengan harga Rp 192.500.000.000 Nota pajak mati di April tahun 2020 Dan odometer sudah jalan di 85 ribuan kilometer Mobil ini menggunakan transmisi manual Ada pun penilaiannya, eksteriornya C Interior mobil ini B, lalu mesinnya B Sayang sekali mobil ini terdapat rembesan oli Kemudian di bagian interiornya Setirnya kusam, plafonnya kusam, dan juga jognya kusam Untuk yang lainnya sih mobil ini masih sangat bagus sekali Kecuali di lampu utama kiri dan kanan ada goresan kecil saja ya Mobil ini masih sangat bagus Dijual dengan harga lelang Rp 192.500.000.000 Dan ini untuk tipe bensin ya teman-teman Kita lanjut di lot yang ke-38 Masih ada Toyota Innova Ribbon tahun 2016 Harganya juga sama Rp 192.500.000.000 Nota pajaknya juga sama di April 2020 Dan odometer mobil ini di 119.000 km Mobil ini menggunakan transmisi manual Ada pun penilaiannya Eksterior mobil ini C, interiornya B, dan mesinnya C Kondisi mesin dan transmisi masih cukup bagus Di bagian interior juga masih sangat yahud ya Masih sangat bersih Kemudian di bagian eksterior juga masih sangat bagus Jadi secara keseluruhan mobil ini masih sangat prima sekali Bisa teman-teman cek di Balai Lelang JBA Surabaya Tepatnya di daerah Gersik ya teman-teman semua Oke kita lanjut untuk mobil yang selanjutnya Ada di lot yang ke-39 Di lot yang ke-39 ini terdapat Toyota Avanza tipe E Tahun 2015 Dan dijual dengan harga lelang Rp 82.000.000 Nota pajak mati di April 2020 Dan odometer di 95.000an km Mobil ini menggunakan transmisi manual Dan ada pun penilaiannya Eksterior B, interior C, dan mesinnya B Kondisi mesin dan transmisi masih yahud Masih sangat bagus Di bagian interior cuma ada beberapa titik kusam Pada plafon, pada kursi jok, dan juga pada stirnya Untuk di bagian eksterior juga masih sangat bagus Cuma ada beberapa titik lecet Dan tidak terlalu tebal ya untuk titik lecetnya Teman-teman bisa melihat mobil ini di Balai Lelang JBA Surabaya Di daerah Gersik ya Dengan harga Rp 82.000.000.000 Lalu kita lanjut untuk mobil yang terakhir Di sini terdapat Toyota Innovae tahun 2009 Dijual dengan harga lelang Rp 117.450.000.000 Pada pajaknya masih aktif sampai Juli tahun 2020 Dan odometer di 120.000an km Ini varian solar ya Dan menggunakan transmisi manual Ada pun penilaiannya Eksterior mobil ini C Interiornya C, lalu mesinnya C Untuk membuka kunci dari remote tidak bisa Dan sayang sekali terdapat rembesan oli Di interiornya, setirnya kusam Joknya kusam, dan plafonnya kusam Di eksterior, lampu kabut kiri dan kanannya gores sedang Dan juga lampu utama kiri dan kanannya ada goresan ya teman-teman Nah, seperti itu Toyota Innovae tipe E Dijual dengan harga Rp 117.450.000.000 Dijual dengan harga Rp 117.450.000.000